masih menyambung dari part 1 dan part 2 nih guys dalam kesempatan kali ini kami akan kembali memiliki fakta perbedaan antara Martosimik dengan Wanderlwis di part ketiga namun sebelum kita membahas berita kali ini guys jangan lupa untuk lebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 ya sebelumnya kami telah menuliskan part 1 dan part 2 tentang perbedaan antara Martosimik dengan Wanderlwis maka dalam kesempatan di part ketiga kali ini kami memiliki fakta terbaru perbedaan antara Martosimik dengan Wanderlwis di teman pertama ada total klub yang sudah dipilih oleh kedua pemain dimana data di situs resmi transformafl.com pada 18 Maret 2020 mencatat jika Martosimik pernah bermain di 17 klub berbeda yakni seolah kalah telah striker Persibandung Wanderlwis baru mencicipi bermain untuk 7 klub seperti kalah telah dalam total berapa klub yang sudah pernah dibela Wanderlwis pun masih kalah telah dari Martosimik jika kita berbicara tentang berapa total keseluruhan gol yang sudah ia cetak sepanjang karirnya Masih dari sumber yang sama, Martosimik sejauh ini telah mengoleksi 81 gol di semua kompetisi resmi sedangkan Wanderlwis baru mengemas 15 gol sepanjang karirnya di dunia sepak bola itu pun termasuk 4 gol yang baru ia cetak di Liga 1 Indonesia 2020 Sampai tuned tahun 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 Anita